Kita berharapnya dan keramahannya ya kepada kami untuk menunggu juga dan mengikuti perjalanan kasus ini. Tadi kita baru masuk ke dalam pokok perkara yaitu pembacaan gugatan. Yang mana dilakukan pembacaan gugatan tersebut setelahnya kita lakukan proses ikor. Jadi dari replik, duplik dan pembuktian itu, pembuktian masih nanti tapi ikortnya kami sudah jadwalkan. Banyak minggu depan dan dua minggu lagi jadi sifatnya tertutup dan kita gak perlu harus ke pengadilan lah intinya seperti itu. Jadi udah itu aja dan dari kuasa hukum pihak tergugat pun juga menyetujuinya. Jadi kita akan langsungkan sidang berikutnya melalui ikort karena juga efektivitas dan efisiensi waktu juga jadi lebih baik lah. Kira-kira demikian. Kalaupun ada hal-hal terkait di luar hukum yang ingin dibicarakan ke talita silahkan langsung aja. Mungkin di persidangan tadi ada yang datang? Kan jadi dikit mbak tak? Maksudnya ada yang datang? Ada saksi? Oh enggak, tadi belum ada saksi karena tadi kan seperti yang... Tadi baru pembacaan gugatan aja mbak. Jadi saksi, pembuktian dari penggugat itu masih juga belum dijadwalkan kapan. Mungkin masih di... Setelah ikort kayak gitu? Ya, ataupun setelah lebaran juga kayaknya. Maksudnya ada dari pihak orang tua yang juga selingkuhannya dari... Benar gak sih? Nah itu silahkan bicara ya sama... Yang pasti kalau untuk urusan itu... Ya kita nanti akan sampaikan itu semuanya di dalam pembuktian nama ya. Ya di pembuktian. Kita gak mau spekulasi atau... Bukan menjadi konsumsi publik untuk bagaimanapun. Tapi... Ada pun hal-hal dugaan dan lain sebagainya. Pasti akan kami sampaikan di muka sidang. Gitu aja sifat. Ini gugatannya apa sih mbak Tau? Sedikit gambarannya. Gugatannya sih... Simple aja. Cuma dia ingin bercerai dan juga asuh anak di mbak Talita. Cukup gitu aja. Kalau harta gondok ini? Enggak lah. Apa yang mau diminta mbak? Ada di dia. Enggak perlu juga. Iya, saya pokoknya saya pengen ini cepat selesai aja. Pengen juga... Lancar buat persidangannya sampai akhir. Saya gak pengen lagi ada embel-embel macem-macem. Dan gak pengen juga ada yang take advantage dari kasus ini. Pihak-pihak lain gitu. Jadi... Saya pengen ini... Saya disini kan mencari keadilan ya. Saya disini juga mencari hak hidup saya dan anak saya gitu. Jadi... Saya akan berjuang sampai terakhir. Apapun yang bisa saya perjuangkan untuk hak hidup saya yang sudah hilang bertahun-tahun gitu. Jadi... Itu sih, itu sih gitu. Kalau tadi pembacaan gugatannya banyak mbak, ada sembilan halaman. Jadi saya gak mungkin gitu. Tapi... Poin-poinnya ya... Saya yakin... Teman-teman wartawan yang disini juga sudah tahu lah isinya apa seperti wawancara kita yang sebelum ini juga. Itu semua ada di dalam gugatan saya gitu. Jadi... Petitanya cuma dua aja. Kita minta bahwa untuk bercerai. Setelah itu hak asuh anak ada di... Jadi saya juga... Karena basicnya adalah memang saya bukan orang jahat. Dan saya bukan pendosa. Jadi saya gak butuh hal-hal yang untuk bikin mempersulit ini gitu. Tapi ketika di dalam gugatan, saya memang harus beritahu hal-hal yang memang menjadi masalah di rumah tangga saya. Apa itu ya kalian udah tahu semualah. Itu semua ada di dalam gugatan saya. Kalau saya ngomongin di sini lagi, panjang gitu. Pak ini kan bulan suci Ramadan mungkin harus menjalani proses persidangan itu seperti apa sih mbak? Ya... Alhamdulillah lancar-lancar aja sih tadi gitu. Maksudnya... Buat saya sih gini ya. Saya tuh lilahi ta'ala aja mas gitu. Saya tuh... Niat saya... Niat saya itu kan gak macem-macem di sini gitu. Dan kuasa hukum kita juga semuanya juga tahu gitu. Maksudnya kuasa hukum saya gitu tahu gitu. Bahwa memang niatan saya di sini juga jelas. Jadi ya udah, saya gak perlu bertele-tele juga di dalam persidangan. Saya juga gak banyak A, I, U, E, O kok gitu. Kita pengen cepat lancar tanpa ada satu hal yang mengganggu gitu. Kalaupun nantinya ada satu hal yang mengganggu saya, saya akan perjuangkan apapun itu. Karena saya pihak yang menjadi korban di dalam masalah ini gitu. Jadi saya adalah pihak yang dirugikan secara sikis, secara waktu, secara segala macem gitu. Jadi saya bener-bener di sini bukan lagi sebagai seorang istri aja gitu. Tapi saya sebagai seorang manusia, sebagai seorang perempuan. Saya di sini, saya harus speak up atas ketidakadilan yang saya hadapi gitu. Itu aja sih. Maksudnya kan di bawah sini mungkin ada gak sih kayak berdamai gitu di bulan ramadar ini? Gak gini mas? Lain ya itu? Konsepnya gak gitu sih? Ya, jadi maksud saya jangan dicampur adukan tentang memang kita menjalankan ibadah puasa. Kita haruf alamat itu, kita harus jalankan itu. Saling memaafkan, betul. Dengan keimanan, namun kalau hal di luar sini yang sifatnya duniawi terkait tentang adanya perceraian yang sebenarnya tidak mau terjadi. Namun sudah lebih dari tiga tahun diberikan waktu, diberikan waktu oleh pembogat, oleh Talita, oleh klien saya untuk ada progres. Namun, pengharapan itu pupus dikarenakan progres itu tidak ada. Apa itu progresnya? Ya, ekspektasi dari seorang wanita agar supaya suaminya bersikap layaknya sebagai suami. Tidak demikian, kita maju. Ini pun juga proses hukum, negara-negara hukum. Jadi yang kita perjuangkan adalah hak-hak hukumnya seorang wanita di muka sidang kasus perceraian. Dan ini kan juga harusnya menjalankan ibadah kuasa, harusnya fokus ke ibadah, tapi harus tetap berdatang ke... Itulah cobaannya, Mas. Di dalam cobaan, keimanan kita ditempa, kita akhirnya menjadi pribadi yang lebih bijak, lebih baik, lebih santun, dan lebih sopan. Gimana, Mas Tentu? Ya, seperti yang tadi Abang saya bilang ya, ya itu cobaan tapi ya saya hadapin aja gitu. Bahwa bagaimana-bagaimananya, ini buktinya saya keluar sidang baik-baik aja gitu. Sebenarnya kalau Mas tanya saya secara pribadi, pertanyaan-pertanyaan itu tuh menusuk hati sekali gitu. Jadi saya kalau jawab pasti ya saya akan menangis lagi, saya akan gelagap lagi, saya akan... Saya akan berusaha pasti untuk menjawab gitu, tapi pasti itu menyiksa saya gitu. Saya juga butuh proses healing untuk batin saya juga atas ini semua. Saya gini loh, saya lebih bersyukur kepada prosesnya, setiap orang itu kan harus melewati proses ya gitu. Nggak ada tuh yang gitu aja jadi. Jadi menurut saya ini juga satu proses di dalam hidup saya untuk saya, apa ya, untuk menjadi lebih baik lagi gitu. Secara pribadi dan secara keseluruhan atas kasus ini gitu. Mungkin penyembuhan juga secara psikis gitu ya, secara mental health gitu. Jadi saya juga pengen, saya nggak pengen, saya nggak pengen masalah ini jadi momok terus di hidup saya gitu. Saya pengen, this too shall pass. Mbak Talita, minta maaf kalau anak-anak keadanya seperti apa? Nanyain papanya apa nggak? Jujur aja, anak saya itu benar-benar concern ke keadaan saya sih sebenarnya gitu. Jadi... Siapapun itu yang kenal Talita, tahu deket Talita, tahu sekali bagaimana perilaku anaknya. Tapi saya rasa kita nggak usah terlalu dimikan layan, dimikan di media juga. Iya, yang pasti. Ada pengertian nggak dari Mbak Talita sendiri ke anak-anak? Oh pasti, pasti. Saya dalam masalah ini walaupun saya menjadi korban, tapi saya tetap menjadi ibu yang baik untuk anak saya. Saya tetap menjadi ibu yang bijak bagi anak saya gitu. Jadi, saya akan melakukan yang terbaik sih untuk anak saya. Karena selama ini hidup saya dan saya bertahan itu pun untuk anak saya gitu. Jadi, ya itu sih. Betul-betul maaf, mungkin ini... Ya itu pasti gitu, karena ini kan udah menjadi passion saya ya gitu. Lagi pula selama ini saya nggak pernah vakum. Saya nggak pernah berhenti. Tapi memang saya nggak mengambil program-program yang mungkin orang-orang lihat prime time-prime time gitu. Saya setiap hari, saya host quiz gitu. Saya kerja setiap hari cukup regular di beberapa station TV. Cuma memang bukan di program-program yang talk show atau prime time seperti itu. Karena memang saya host regular. Bisa di cek juga ke TV-TV anda-anda semua ini gitu. Jadi, ya saya terus mengerjakan sesuatu yang memang passion saya gitu. Cuma mungkin lepas dari ini semua selesai nantinya, mungkin saya bisa lebih bernafas lega aja sih mbak gitu. Ya, bisa lebih fokus ke kerjaan saya, bisa lebih fokus ke anak saya. Bisa lebih fokus ke penyakit saya. Bisa benar-benar healing. Bisa benar-benar... Selama ini saya tuh terlalu memikirkan orang lain. Dan mungkin ini udah the right time untuk saya memikirkan kesehatan saya dan diri saya gitu. Gitu sih. Mbak, ini ramadannya keberapa kali sih mbak tanpa ikut seorang suami gitu? 2018, 2019, 2020, 2021. Cepat. Bagaimana jalannya ramadhan? Udah biasa aja. Udah biasa aja. Karena bukan baru gitu. Udah beberapa ramadhan? Empat kali. Tapi dari Indonesia ada berusaha untuk cowil tahu keadaan anak-anak gak sih buat kabar? Aduh, kalau buat saya ya gitu. Gak usah deh udah kayak begini. Saya menjadi highlight seperti ini baru mencari-cari gitu. Sebelumnya kemana bro? Gitu aja. Simple ya. Jadi gak usah cari-cari Iba dengan pansos di saya gitu. Males gitu. Tapi kalau Mas Danis ingin ketemuan anak-anak diizinkan juga gak sih mbak? Diperbolehkan gak? Semua tergantung dia. Ya kangen masa kangen setelah saya cerai gugat baru kangen gitu. Ya enggak gitulah konsepnya. Gitu. Jadi semua tergantung dia aja sih. Kalau itu saya tahu nih pasti karena kalian lihat instastory kan. Saya juga lihat. Makanya saya tulis. I'm not Rihanna. I don't love the way you lie. Oke. Sidang. Terima kasih ya. Selamat berkati. Thank you ya. Selamat kuasa. Beribadah kuasa. Terima kasih. Selamat kuasa ya. Terima kasih. Selamat kuasa ya. Selamat kuasa. Selamat kuasa ya. Selamat kuasa ya. Selamat kuasa ya. Selamat kuasa ya.